Terima kasih atas ajakan Pak Adasku, PKS, don't worry. Saya juga itu dikendakkan ajak juga PKS, PKS, kuduga. Puncak acara hari lahir PKB ke-26 di JCC Senayan selasa kemarin, seakan jadi ajang Gerindra membuka pintu lebar-lebar untuk Nasdem dan PKB masuk ke koalisi pemerintah. Terkhusus untuk PKB, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmidasko Ahmad, bahkan mengungkit Partai Pimpinan Cak Imin ini sebagai cinta lama di awal masa pejajakan Prabowo dan Cak Imin. Tadi Mas Bambang bilang, ada waktunya nanti PKB akan mencapai kuncaknya. Oleh karena itu, ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tutup PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama-sama. Rayuan Gerindra ini pun direspons Cak Imin sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Partai Gerindra. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko. Ajakan Sufmidasko ke PKB dan Nasdem ini tak mau disiasiakan PKS, yang dalam dua kali pilpres selalu setia di barisan pendukung Prabowo Subianto. Cak Imin bahkan ikut mengendor serkan koalisinya saat pilpres agar ikut diterima masuk koalisi Prabowo Gibran. Saya kira, untuk pada skor khususnya dan Gerindra, kacak-kacak lah PKS. Saya akan coba saya kenal kacak Aster dan PKB. PKS tinggalkan sendiri ya. Makanya ini Bang Suriari, Pustami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dibisahkan sebelah sana. PKS, don't worry. Saya juga ikut dikundang-kundangkan. Ajak juga PKS, dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menantai Indonesia yang sedang dikundang-kundang. Meski ajakan terbuka sudah dilotarkan, Cak Imin sampai sekarang belum memutuskan apakah bergabung atau tidak dalam pemerintahan ke depan. Menurutnya yang terpenting, PKB mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV